Pucuk Merah! Pucuk Merah! Boleh! Boleh! Aku yakin, desa kita ini diteror karena dukung jalan itu. Iya, kayaknya kamu bener. Gimana kalau kita ajak warga kampung sini buat usir dia? Ada istrinya, ayo kita mau berdepan lain aja. Mas, pokoknya aku mau kamu berhenti ngakuin ini. Setiap hari, orang-orang di sini selalu bilang kalau kamu penyebab teror di desa ini. Kamu gak takut apa kalau mereka datang dengan hakim kamu? Selama ini yang aku lakuin benar, jadi buat apa aku takut? Enggak semua orang mikirnya gitu, Mas. Walaupun kamu niatnya memang benar membantu desa ini, tapi mereka mikirnya kamu berputus sama Jin. Jaga mulut kamu! Selama ini aku udah baik mau menolong dan mengobati para warga di sini. Kalau aku yang bersekutur dengan Jin, buat apa aku menolong mereka? Tapi, Mas. Cukup! Pak Ustaz, tolong saya, Pak. Karena hal itu, aku berusaha memberitahu Pak Ustaz untuk minta bantuannya. Saya berani bersumpah, Pak. Suami saya itu orang baik, dan dia memang berniat membantu kampung ini. Tapi lama-kelamaan, saya tahu keluarga di sini curiga, Pak. Dan bakal menghakimi dia atas semua perbuatannya. Jadi tolong, Pak. Cuma Bapak yang bisa ngisi dia. Dan tolong suruh dia berhenti, nyalakuin semua ini. Itu semua demi kebaikan dia. Bu Rama, tenang aja ya. Saya janji bakal bicara ke suamiku. Saya yakin, kalau Pak Prabu itu orang baik, karena dia juga sering membantu desa ini. Nanti saya akan menghimbau kepada warga, agar mereka tidak mengatakan hal aneh tentang Pak Prabu. Terima kasih telah menonton.